Jelang Hari Raya Idulat Ha terjadi kenaikan harga beberapa kebutuhan terutama yang didatangkan dari Pulau Jawa. Menurut pantauan di pasar Flamboyan Pontianak terjadi kenaikan signifikan. Beberapa komunitas yang didatangkan dari luar Kalimantan Barat seperti bawang merah. Harga bawang merah sejak Rabu 6 Juli mencapai Rp65.000 per kilogramnya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pontianak, Mas Kartini yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Rekan Tini. Silahkan Rekan Tini dengan laporan Anda. Halo, ya selamat siang Rekan Nek. Menjelang Hari Raya Idulat Ha terjadi kenaikan harga beberapa kebutuhan terutama yang didatangkan dari Pulau Jawa. Di pasar pantauan Tribun Pontianak.co.id di pasar Flamboyan terjadi kenaikan signifikan. Beberapa komoditas yang didatangkan dari luar Kalimantan Barat seperti bawang merah. Harga bawang merah sejak Rabu 6 Mei 2022 mencapai Rp65.000 per kilogramnya. Kenaikan diikuti komoditas lain seperti Kol dan beberapa komoditas lainnya. Pedagang pasar Flamboyan Darwin mengatakan harga bawang merah sudah cukup tinggi sejak Juli lalu. Namun, terjadi kenaikan dari harga Rp50.000 menjadi Rp65.000 per kilogram pada Juli ini. Sementara harga bawang putih terus mengatami penurunan dibandingkan bulan Ramadan dari harga Rp22.000 menjadi Rp18.000 per kilogramnya. Pada Juni 2022, harga bawang merah mengalami kenaikan dari harga yang biasanya cuma Rp35.000 per kilogramnya menjadi Rp50.000. Dan terjadi kenaikan lagi di bulan Juli menjadi Rp65.000. Namun, untuk kualitas bawang merah diakui oleh pedagang dan pembeli masih cukup bagus. Meski terjadi kenaikan pada harga bawang merah, namun permintaan masyarakat diakui oleh penjual masih cukup tinggi karena merupakan kebutuhan setiap harinya. Sementara untuk sayur kol melalami kenaikan dari Ramadan, saat ini harga sayur kol per kilogramnya itu Rp18.000 dari Ramadan lalu yang harganya sekitar Rp12.000 sampai Rp14.000 per kilogramnya. Untuk harga kentang, harganya tetap dikisaran Rp14.000 per kilogramnya, kemiri Rp45.000 per kilogram, ketumbar Rp70.000 per kilogram, lada Rp120.000, cabai merah kering dari ISB Rp140.000. Pemasuk lain dari India harganya lebih murah Rp85.000 dan biasanya itu Rp65.000 dan juga akhirnya juga terjadi kenaikan harga untuk bawang merah India. Demikian Rekanini. Baik, terima kasih Rekanini atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.